Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Eko Susi Farmasi Jangan lupa klik subscribe, like dan komen ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran kali ini adalah tentang Pembuatan logo suatu produk Logo adalah huruf, lambang, atau simbol yang mengandung sebuah makna Logo bisa terdiri dari satu kata atau lebih yang berkaitan erat dengan nama perusahaan, produk, dan lain sebagainya Logo merupakan lambang yang memudahkan para konsumen dan pelanggan setia Untuk selalu mengingat dengan produk atau layanan jasa yang mereka gunakan dari logo tersebut Logo produk memiliki peranan yang sangat kuat Untuk membuat produk tersebut menjadi lebih dikenal di dalam masyarakat Logo produk juga berperan sebagai cerminan dari identitas suatu produk dan suatu perusahaan Para generasi muda dan milenial cenderung lebih terpikat dengan logo keren Karena sesuatu yang elegan namun dinamis adalah nilai-nilai yang sangat cocok dengan kepribadian mereka Oleh sebab itu, pembuatan logo produk harus dibuat secara matang dan secara sungguh-sungguh Sehingga pemasaran produk yang kita lakukan bisa tepat sasaran Lalu bagaimana cara membuat logo produk agar mudah dikenal banyak orang Yang pertama, sebuah logo harus simple Desain logo yang simple akan lebih fleksibel dan efektif Yang kedua adalah sebuah logo harus memorable Artinya ketika sebuah logo itu simple, ini akan membantu orang untuk mengingatnya Yang ketiga, sebuah logo harus fleksibel Jadi harus bisa dipakai dan bekerja di berbagai media dan aplikasi Yang keempat, sebuah logo harus abadi Logo yang efektif biasanya akan bertahan ketika diuji oleh waktu Entah 10 tahun, 20 tahun ke depan, logo itu tetap ada dan diingat Yang kelima adalah sebuah logo harus sesuai Bagaimana Anda memposisikan logo harus sesuai untuk tujuan Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi ketika mendesain logo Yang pertama, hindari untuk menggunakan klip art yang tidak menarik Yang kedua, jangan membuat logo Anda terlalu rumit Yang ketiga, pastikan kalau logo tetap terlihat bagus dalam warna hitam dan putih Bagaimana cara membuat desain logo sendiri? Membuat logo suatu produk dengan cara kita sendiri mungkin terdengar cukup sulit Jika ini adalah pertama kalinya kalian mencoba membuat suatu logo Untuk membuat suatu logo, kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang mendukung tentang pembuatan logo di playstore Atau bisa melalui pick art Yang seperti saya lakukan ini adalah membuat desain logo melalui pick art Ini lebih simple dan menurut saya lebih mudah Berikut ini adalah beberapa contoh logo yang sudah saya buat Jadi, kalian bisa membuatnya sendiri Sesuai dengan imajinasi kalian dan kreativitas kalian Selamat mencoba ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih